Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi kepada kalian yaitu tentang mata pelajaran bisnis online yaitu dimana kita telah membahas bab yang sebelumnya yaitu adalah pemasaran dalam e-commerce Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sub materi atau sub bab yaitu tentang bagaimana menggunakan afiliasi pemasaran dan untuk mempromosikan situs e-commerce Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak video berikut ini Nah, untuk mengembangkan channel ini jangan lupa untuk selalu like, komen, share dan klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya untuk mengembangkan channel ini Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari afiliasi kemudian manfaatnya dan bagaimana cara kerjanya Kemudian di tahap terakhir kita akan mencoba praktek untuk melakukan kegiatan afiliasi pemasaran dalam situs e-commerce Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak materi berikut ini Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan afiliasi pemasaran untuk mempromosikan situs e-commerce Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari afiliasi Nah, afiliasi adalah cara menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan bayaran hanya jika setelah berhasil menjual barang atau jasa seorang merchant atau orang atau perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang mereka pasarkan melalui internet Untuk orang-orang yang tidak memiliki produk atau jasa untuk dijual bisa membantu menjual produknya Untuk tiap produk yang terjual mereka akan mendapatkan komisi Kemudian, cara menghasilkan keuntungan dari afiliasi pemasaran Yang pertama adalah Piper Sell Affiliate Program Yang kedua adalah Recurring Affiliate Program Kemudian Piper Lead Affiliate Program Selanjutnya Piper Click Affiliate Program Yang kelima adalah Piper Search Affiliate Program Dan yang terakhir adalah Hybrid Program Piper Sell Affiliate Program Lewat program ini, kita memperoleh keuntungan pada saat seseorang membeli produk atau jasa melalui affiliate link kita Contoh barang atau jasa yang dipasarkan dengan cara ini adalah e-book dan software Besar komisi Piper Sell ini bervariasi Mulai dari hanya beberapa persen saja sampai 60 persen Bahkan juga ada yang lebih Kemudian Recurring Affiliate Program Dalam program ini, affiliate perjan memberi komisi kepada kita dalam periode tetap atau secara perkala Biasanya program ini ditawarkan jika seseorang berlangganan suatu jasa dan layanan bulanan seperti web, hosting, autoresponder Kemudian Piper Lead Affiliate Program Adalah jenis program affiliate yang memberikan pembayaran flat untuk setiap prospek dengan kualifikasi tertentu Yang kita bawa ke situs merchant melalui affiliate link kita Dalam program ini, affiliate merchant yang memutuskan apakah prospek yang kita bawa memenuhi kualifikasi atau tidak Program ini biasanya berasal dari situs asuransi, kredit rumah, dan aplikasi pinjaman Melalui program ini, kita bisa menghasilkan keuntungan mulai 25 sen untuk tiap prospek yang datang ke website Sampai 25 dolar atau lebih untuk prospek yang mengisi aplikasi secara lengkap Kemudian Piper Click Affiliate Program Program ini adalah kita mendapatkan bayaran pada saat sebuah link iklan di situs kita diklik oleh pengunjung Yang membayar adalah perusahaan-perusahaan tertentu yang bersedia membayar bila link iklan mereka diklik oleh pengunjung kita Yang perlu dilakukan adalah menyiasakan ruang iklan di situs kita untuk program tersebut Program Piper Click yang populer saat ini adalah Google AdSense Dalam program ini, kita boleh menempatkan 1-3 iklan Google di tiap halaman website kita Kemudian Piper Search Affiliate Program Program ini, kita akan mendapatkan penghasilan pada saat pengunjung mencari informasi melalui search box khusus yang telah kita tempatkan di situs kita Dan lalu mengklik salah satu link dari hasil pencariannya tadi Selanjutnya, kita mendapatkan bayaran Kemudian ada Hybrid Program Ada banyak affiliate merchant yang mengkombinasikan beberapa program pembayaran yang berbeda Contohnya, mereka biasanya menawarkan komisi 10 cent Tiap kali ada orang hanya mengklik banner dan komisi 15 cent bila terjadi penjualan Ada pun manfaat dari afiliasi ini adalah Perusahaan dapat menjangkau calon pembeli yang luas atau banyak jika dibandingkan dengan biaya pemasaran secara tradisional Selanjutnya, dapat mengukur keefektifan pemasaran dengan mudah Cara affiliate marketing bekerja Dalam bisnis online, semua affiliate marketer melakukan penjualan melalui link khusus atau dikenal dengan istilah affiliate link Affiliate link ini diberikan oleh affiliate merchant atau pemilik barang atau jasa Caranya adalah misalnya kita menemukan sebuah produk online yang kita jual Lalu kita melihat website tersebut menawarkan program affiliate Setelah kita pelajari, ternyata mereka bersedia memberikan kita komisi sebesar 40% Untuk setiap penjualan yang kita hasilkan Maka selanjutnya kita mendaftarkan diri dan mengisi form Setelah mengikuti proses selanjutnya sampai selesai Affiliate merchant akan memberikan affiliate link Dan tugas kita selanjutnya adalah mempromosikan affiliate link tersebut Cara mempromosikan dengan menempatkan link itu di web kita atau di email signature Dengan harapan ada orang yang mengklik dan membeli produk atau jasa yang kita pasarkan tersebut Pada saat ada orang yang mengklik affiliate link kita dan melakukan pembelian Maka kita akan diberi komisi untuk penjualan tersebut Dalam bisnis online, semua affiliate marketer melakukan penjualan melalui link khusus Atau dikenal dengan istilah affiliate link Affiliate link ini diberikan oleh affiliate merchant atau pemilik barang atau jasa Misalnya kita menemukan sebuah produk online yang ingin kita jual Lalu kita melihat website tersebut menawarkan program affiliate Setelah dipelajari, ternyata mereka bersedia memberikan komisi sebesar 40% untuk setiap penjualan yang kita hasilkan Selanjutnya, mendaftarkan diri dengan mengisi form pada program affiliate tersebut Yang keempat, affiliate merchant akan memberikan affiliate link dan tugas kita adalah mempromosikan affiliate link tersebut Cara mempromosikan atau menempatkan link tersebut di web atau di email signature kita Dengan harapan ada orang yang mengklik dan memberi produk atau jasa yang kita pasarkan Pada saat ada yang mengklik affiliate link kita dan melakukan pembelian Maka kita akan diberi komisi untuk penjualan tersebut Cara menghasilkan keuntungan Piper Sell affiliate program Keuntungan yang diperoleh pada saat seseorang membeli produk atau jasa melalui affiliate link kita Contoh barang atau jasa yang dipasarkan seperti e-book dan software Kemudian besar komisi bervariasi bahkan sampai 60% Kemudian ada recurring affiliate program Affiliate merchant memberikan komisi kepada kita dalam periode tetap atau secara berkala Biasanya ditawarkan jika seseorang belanggaran suatu jasa dan layanan bulanan Seperti web hosting atau auto respondent Kemudian Piper Lead affiliate program Memberikan pembayaran flat untuk setiap prospek dengan kualifikasi tertentu Kita bawa ke situs merchant melalui affiliate link kita Affiliate merchant yang memutuskan apakah prospek yang kita bawa menurut kualifikasi atau tidak Biasanya berasal dari situs asuransi, kredit rumah, dan aplikasi pinjaman Kemudian Piper Click affiliate program Kita mendapatkan bayaran pada saat sebuah link iklan di situs kita Diklik oleh pengunjung Yang membayar adalah perusahaan-perusaha tertentu yang bersedia membayar bila link iklan mereka di klik oleh pengunjung kita Yang perlu dilakukan adalah menisahkan ruang iklan dan situs kita untuk program tersebut Contohnya adalah Google Adsense Kemudian Piper Search affiliate program Penghasilan didapatkan pada saat pengunjung mencari informasi melalui search box Khusus yang kita tempatkan di situs kita Dan lalu mengklik salah satu link dari hasil pencarian tadi Kemudian ada Hybrid program Ada banyak affiliate merchant yang mengkombinasikan beberapa program pembayaran yang berbeda Contohnya menawarkan komisi 10 cent tiap kali ada orang Hanya mengklik banner dan komisi 15 cent bila terjadi penjualan Kita masuk untuk mencoba ke Bukalapak.com Slash affiliate Jadi kita akan mencoba untuk daftar program afiliasinya Bukalapak Nah setelah kita masuk tadi alamatnya Bukalapak.com Slash affiliate Kita disitu akan disuruh daftar Untuk yang belum pernah mendaftar atau login yang sudah pernah daftar Nah disini kalian bisa menuliskan nama kalian Kemudian alamat email kalian Nah kalau alamat email kalian sudah terdaftar biasanya akan ada peringatan disitu ya warnanya merah Nah kita akan melakukan uji coba dulu Menggunakan email saya yang dulu sudah pernah terdaftar Kemudian masukkan jenis kelamin Kemudian Nama Untuk Program afiliasi ini Di belakangnya Bukalapak.com Slash itu kalian Isi dengan nama Misalnya Toko kalian Atau mungkin nama blog kalian Nah kalau merah seperti ini Berarti tandanya sudah ada yang menggunakan Nama tersebut Jadi kalau ada nama yang sama Sebaiknya kalian Rubah Nah ini saya sudah merubahnya Dan warnanya sudah hijau Berarti itu sudah benar Kemudian masukkan email Jadi disini kalian bisa menggunakan huruf dan juga kombinasi dengan angka Kemudian kalian ulang lagi kata sandinya Kemudian kalian cek list disitu Sebagai kalian memulai peraturan Kemudian kalian daftar Nah kalau seperti ini Berarti Email yang sudah Kalian Letakkan disitu Emailnya sudah digunakan Jadi saya menggunakan Email saya yang lain Terima kasih telah menonton Nah itu email yang sudah saya gunakan Saya ubah Jadi setelah saya ubah Email tersebut Ternyata tidak berwarna merah Artinya bahwa email yang saya gunakan Belum saya gunakan Di program affiliate nya Bukalapa Nah saya juga memasukkan Apa namanya Kata sandi Atau password disitu Nah setelah selesai Klik daftar Kita tunggu loading nya Nah kalau benar Akan hasilnya seperti ini Nah disini Kalian sudah terdaftar Di program affiliate nya Bukalapa Nah disini Bukalapa memiliki beberapa Produk atau barang Yang dijual Jadi disini Kalian bisa menjual Barang-barang tersebut Dalam artian hanya Mempromosikan Ketika ada orang yang Mau mengklik Barang tersebut Maka Kalian mendapatkan Komisi Nah ini adalah Beberapa Ketentuan Atau hal yang perlu Dilakukan ketika Kalian ingin Membagikan Link affiliate Ya jadi Kalian hanya tinggal Kopas Atau mengkopi saja Dari url Atau link Di affiliate nya Bukalapa Kemudian kalian posting Di Website e-commerce Di blog Atau di website Kalian Nah disini Ada beberapa Kategori barang Yang bisa kalian pilih Untuk dijadikan Affiliate Ya jadi Ada beberapa Pilihan yang bisa Kalian gunakan Nah disini Saya akan mencoba Salah satu produk Yang akan Saya tetapkan Di website Atau di blog Saya Nah ini adalah Salah satu produk Yang saya pilih Jadi saya pilih Secara asap Saja Kemudian barang yang kita Akan posting Kita klik Terlebih Dahulu Misalnya adalah Barang itu Kita pilih Ini saya memilih Mainan koleksi Sylvanian Nah disitu ada Logo atau Icon bagikan Ya di klik aja Dibagikan itu Nah disitu Kalian akan ada Link kemudian Kalian salin Nah setelah kalian salin Kalian masuk ke Blogger Nah saya Untuk masuk ke Program afiliasi Ini kalian sudah Punya blogger Atau website Di wordpress Bisa jadi Nah saya akan Masuk atau login Ke blogger Jadi disini Saya akan Memposting link Dari afiliat Bukas Lapa tersebut Kemudian saya login Terlebih dahulu Disini Ini saya akan Menggiatan Posting Jadi link Yang sudah saya Salin tadi Saya akan posting Di blogger saya Nah Kalian bisa langsung Copy paste Atau mungkin disitu Kalian Buat Atau edit URL Disitu ya Nah disitu ada Beberapa Kolom yang Bisa kalian Pasekan Link yang sudah Tadi Dikopi Nah di bagian sini Url Kemudian kalian paste Kalian bisa Lihat ya Di uji Apakah benar Linknya Masuk ke Link Affiliate Yang akan kita Promosikan Nah ternyata Setelah kita klik Benar Dan kita Bisa copy Bagian atasnya Untuk judul Jadi ini Bisa kita Klik aja Kita klik bagian bawah Itu dua Kemudian kita Oke Nah setelah Selesai Akan muncul Link seperti ini Jadi ini Adalah bagian Dari Salinan link Yang sudah kita Copy Dari Program Affiliate Bukalapak Nah untuk Membuat Postingan ini Lebih menarik Kita tampilkan Juga deskripsinya Nah tips dari saya Jika ingin Memberikan Deskripsi Sebuah Barang Kalian bisa Masuk Ke Bukalapaknya Kemudian Disitu Pasti akan Ada Deskripsi Dari Barang Yang akan Kita Promosikan Nah kita Turunkan ke bawah Nah ini ada beberapa Deskripsi Jadi kondisi Barang Kemudian Spesifikasi Dari kategori Perat Asal Kemudian Deskripsi Secara detail Kita copy Semua Kemudian Kita bisa Kembali lagi Ke blogger Kita copy Kan saja Jadi ini Cara yang Akan Memudahkan Kalian Untuk Membuat Postingan Yang menarik Setelah Selesai Kalian Bisa Melakukan Kegiatan Pratinjau Atau Mungkin Langsung Kalau Sudah Mantap Kalian Bisa Langsung Publikasikan Kalian Bisa Klik Publikasikan Jika Sudah Yakin Apa Yang Diposting Itu Sudah Bagus Kemudian Kemudian Kita Konfirmasi Nah Setelah Selesai Kita Bisa Lihat Hasilnya Kalian Bisa Scroll Blok kebawah Nah Itu Bisa Kalian Lihat Blok Di situ Jadi Ini Adalah Hasil Dari Postingan Sudah Kalian Lakukan Di bagian Bawah Ini Ada Link Kita Bisa Coba Kita Klik Apakah Benar Link Ini Menuju Ke Bukalapak Yang Kita Salin Tadi Nah Ternyata Benar Nah Itulah Cara Kita Untuk Melakukan Kegiatan Promosi Afiliate Di Situs E-commerce Demikianlah Materi Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Kalian Bisa Memanfaatkannya Dan Selamat Untuk Raktek Di Rumah Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Comment Share Dan Klik Tombol Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh